bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan berbagi informasi yaitu cara menginstall windows 7 windows 7 di komputer ya kita menginstall windows biasanya ketika kita baru membeli komputer atau laptop selain itu juga kita bisa menginstall yaitu ketika windows kita mengalami gangguan karena terkena virus sehingga proses yang kita lakukan menjadi lambat karena virus tersebut nah disaat seperti itu kita bisa menginstall ulang windows nya nah untuk menginstall windows kita bisa menggunakan perangkat yaitu cd atau dpd bisa juga menggunakan plastisk ya kalau dulu saya pertama kali mengenal itu menginstall nya menggunakan cd atau dpd jadi kita unduh file iso dari microsoft ya kemudian setelah file iso nya didapat lalu file iso di burning menggunakan mero nah dengan kemajuan teknologi penggunaan cd semakin dikurangi akhirnya sekarang kita bisa menginstall menggunakan plastisk untuk menggunakan plastisk sama yang perlu kita siapkan file iso disini ya file iso windows 7 atau windows 7 kemudian kita juga membutuhkan sebuah aplikasi ya bisa menggunakan aplikasi rupus atau yumi saya biasanya menggunakan yumi untuk penginstallan menggunakan plastisk jadi dengan bantuan yumi kita buat plastisk itu menjadi aplikasi botable ya yang bisa menjadi bot untuk pertama kali menginstall oke hanya untuk sekarang saya akan menginstall windows 7 nya itu di virtual book jadi di ubuntu 20 04 oke kita langsung saja jadi kita persiapkan dulu kita buat mesin baru ya klik menu mesin kemudian klik baru nama kita beri nama saja windows 7 windows 7 windows 7 folder mesinnya di home alpi virtual book pms ya kemudian windows 7 nya yang versi 32 bit ya 32 bit kita klik lanjut oke kita klik lanjut untuk memori memori yang tersedia di laptop RAM nya itu 2 mega ya RAM nya 2 giga jadi yang tersedia ini dianjurkan penggunaan jangan terlalu besar menghabiskan memori karena itu akan mengganggu kinerja komputer atau laptop utamanya maka saya coba memberikan memorinya di bawah ya di bawah yang disarankan dari 832 MB kita klik lanjut ya harddisk ukuran harddisk yang disarankan 32 GB kita buat harddisk virtual sekarang kita klik ya tipe harddisk nya virtual box disk 5G tidak kita ubah biarkan saja dialokasikan secara dinamik ini juga kita biarkan tidak usah diubah ubah kita klik lanjut saja lokasi dan ukuran berkas ya oke kita biarkan langsung kita klik buat nah proses pembuatan sudah selesai kita klik pengaturan ini secara umum dasar Windows 7 32 bit papan klip bersama deskripsi ini tidak kita ubah nah yang akan saya ubah di jaringan ini jaringan fungsi adaptor jaringan yang terpasang adalah tipe nut kita ubah menjadi adaptor bridge sehingga WP juga bisa digunakan oke oke langsung klik oke sudah kemudian kita klik mulai nah pilih disk awal disini masih kosong kita pilih berkas disk optik ya file iso saya simpan di folder caslam data media alpi alpi caslam data oke kita turun ke bawah kita cari ini kita gunakan ultimate 7 sp 1 kita klik buka lalu kita klik mulai oke proses instalasi sedang berjalan ini proses pembacaan set setup restarting kita kita tunggu prosesnya ini karena memori yang kita berikan sedikit di bawah 1 giga jadi agak lama nah setelah muncul tampilan ini silahkan pilih bahasa untuk penginstalan kita bahasa inggris pilih ya lalu time dan end currency format ini bisa dipilih yang bahasa indonesia oke pilih indonesia jadi menggunakan format waktu dan format uang menggunakan bahasa indonesia keyboard dan input metode kita biarkan saja dengan tipe use lalu klik next ya ini kita membaca lisensinya silahkan lisensi jadi bukti persetujuan silahkan dibaca kalau sudah kita klik setuju ya lalu kita klik next untuk penginstalan di laptop atau di windows disini biasanya laptop itu kita bagi beberapa drip ada drip C drip D mungkin drip E dan seterusnya nah jika akan dibagi itu kita pilih drip option setelah drip option ini ada new kemudian kita berikan ukurannya dalam MB disini 32 GB itu saya gunakan untuk cek semua jadi tidak akan diberikan D dan E karena di install di install di virtual box kalau di laptop aslinya saya biasanya menyediakan drip C D dan E paling tidak itu dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran hardtis oke disini karena saya tidak akan membuat C dan D ini saya cancel saja langsung klik next atau lanjut setelah proses pembagian drip ini mulai proses copy ini kita tunggu proses pengkopian sampai 100% terus kebawah sampai semuanya tercentang seperti ini disini kita hanya nunggu saja kalau pile bot table nya itu tidak bermasalah nanti akan selesai bisa menggunakan plastik atau CD kalau tidak bermasalah itu akan selesai tercentang semua kita disini tinggal menunggu sambil ngopi atau ngemil kalau ada ya oke ya supaya tidak terlalu panjang prosesnya prosesnya tidak terlalu lama saya pause dulu ternyata agak berat juga ini sudah centang yang tiga kita tunggu oke setelah semua tercentang kemudian komputer akan restart secara sendiri kita tunggu proses restart nya oke kita jangan melakukan press karena ketika di press akan masuk lagi ke cd atau dpd buat table yang kita gunakan starting windows set up sedang update registry setting kita tunggu proses kita tunggu saja kita tunggu melakukan apa-apa ya 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 sedang melengkapi instalasi ya ya sedang kita tunggu kita tunggu ya 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 selamat menikmati 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 di desktop selamat menikmati 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 ya kita lihat review your komputer status ini ok kita lihat kita buat agar performance ya komputer ini bagus oh tidak bisa ok berhubung dilakukan di virtualbox ternyata tidak bisa ini skalanya 1 sampai 7,9 tapi kita tidak bisa melakukan ok selamat menikmati selamat menikmati belum ada program yang terinstall ok itu saja kira-kira cara menginstall windows ya kita hanya tinggal next saja mungkin yang kita perlu persiapkan yaitu lisensi tadinya windows lisensi atau istilahnya om kita harus membelinya supaya memiliki windows yang original oke oke demikian saja kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih